. Robot trading legal akan meluncur di Indonesia, membernet 89, ATG, DNA Pro, Fahrenheit, Delbisa Simak. Gejolak yang terjadi dalam dunia trading tanah air belakangan ini tidak lepas dari hilangnya kepercayaan para member robot trading ilegal seperti Net89, ATG Auto Trade Gold, DNA Pro, Fahrenheit, Viral Glass, Ea Copet dan perusahaan lain sejenisnya pada manajemen perusahaan robot trading tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, para member robot trading seperti Net89, DNA Pro, ATG Auto Trade Gold, Viral Glass dan perusahaan lain sejenisnya mengalami kesulitan untuk menarik dana yang diinvestasikan pada perusahaan robot trading tersebut. Manajemen perusahaan robot trading tersebut beberapa kali memberikan janji, opsi, cara, syarat dan tahapan-tahapan dalam proses what menarik dana investasinya, bahkan ada juga perusahaan robot trading yang dengan sengaja membuat margin call me losskan dana para membernya. Sudah sekian bulan sejak dijanjikan oleh pihak manajemen perusahaan robot trading ilegal tersebut namun what belum juga cair, alhasil kepanikan besar, krisis kepercayaan, kegaduhan hingga gerakan melapor ke polisi terjadi belakangan ini. Sekalipun ada juga yang sudah cair dan proses what mereka berhasil, namun jumlah persentase member yang dananya sudah cair sangat sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah member yang hingga kini belum what. Bahkan beredar kabar bahwa member yang dananya sudah cair atau sudah bisa what merupakan member-member yang dipilih oleh manajemen robot trading tersebut untuk meyakinkan akan janji-janji manajemen tersebut selama ini. Seperti telah diketahui sebelumnya sejumlah perusahaan robot trading telah dinyatakan ilegal dan diblokir oleh Bapepti, termasuk net89, smarts, dna pro academy, auto trade gold, viral blast, ribot look, el50, sparta, fin888, fesep academy pro serta perusahaan lain yang sejenis. Terkini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas, Bapepti, yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, mengeluarkan izin usaha dan peraturan, mengawasi berbagai aktivitas berbagai perdagangan berjangka sedang menyiapkan aturan robot trading di Indonesia. Tentunya hal ini merupakan kabar baik yang mana nantinya akan ada kejelasan penggunaan platform tersebut. Aturan robot trading itu akan menggunakan tiga aspek di dalamnya. 1. Prinsip yang harus dipenuhi robot trading untuk kebijakan perizinan online Bapepti, di mana harus digunakan pialang berjangka terdaftar serta tidak digunakan kegiatan ilegal bergedok investasi. Pengawasan dan evaluasi akan dilakukan pada pelaku usaha legal yang menggunakan robot trading. 2. Aspek spesifikasi robot trading, salah satunya memiliki transparansi algoritma. Variable-nya dapat dimasukkan sesuai kebutuhan nasabah, box fee, serta dikembangkan oleh perusahaan dengan legalitas dan integritas. 3. Kriteria pengembang robot trading, misalnya legalitas yang dikeluarkan oleh otoritas Indonesia. Ada juga kriteria memberikan pembaruan algoritma secara periodik, menyediakan layanan after sales dan tidak menjanjikan adanya profit konsisten. Biar ada kejelasan dalam penggunaan robot trading, nantinya ada yang benar dan tidak benar, kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPEPTI Tirta Karma Senjaya, Rabu tanggal 14 April tahun 2022. Aturan mengenai robot trading sudah disampaikan kepada Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan BAPEPTI, jelasnya. Sebagai informasi, banyak masyarakat Indonesia yang menjadi korban dari praktik robot trading ilegal. Bahkan ada yang kerugiannya mencapai puluhan miliaran rupiah. Seperti yang sedang ramai belakangan ini terkait kasus robot trading ilegal adalah DNA Pro, di mana turut menyeret beberapa nama artis yang diduga sebagai afiliator dari perusahaan robot trading tersebut. Tidak tanggung-tanggung bahkan diperkirakan perputaran uang di robot trading DNA Pro mencapai 20 triliun rupiah, nominal yang sangat fantastis di era pandemi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi perekonomian. Anthony James Harahap, SH, MH sebagai kuasa huku.